Sekali pemirsa informasi untuk hari ini bahwa kita memperingati hari Sumpah Pemuda sebagai hasil keputusan Kongres Pemuda ke-2 yang digelar 27 hingga 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Itulah awal semangat pemuda untuk menyatukan cita-cita tanah air Indonesia, bangsa Indonesia dan juga bahasa Indonesia. Nah pemirsa masih hafalkah Anda dengan teks-teks Sumpah Pemuda? Tapi intinya cuma tentang bahasa, bangsa, sama apa ya? Lupa. Kami putra-putri Indonesia dengan ini menyatakan bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Terus kami putra-putri Indonesia dengan ini menyatakan bangsa yang satu, ya bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia dengan ini menyatakan Pempa Dara yang satu, tanah air Indonesia. Masih hafal teksnya? Masih brainstorming dulu mungkin. Kami putra-putri Indonesia menyatakan dengan ini, aduh lupa lagi mas, gak begitu apa? Lupa lagi? Ingatnya sih kalimat depan yang itu aja, yang kami putra-putri bangsa Indonesia. Itu aja ya? Iya. Terakhir kali masih apa? Apa itu? Iya, sekolah atau ini? Pas SMA mungkin ya. Pas SMA ya, udah lama waktu ya. Iya, iya.